Pemirsa hampir sepekan kabur dari pengawasan petugas imigrasi kelas 1 Ngurah Rai Denpasar, dua warga negara Rusia belum juga berhasil ditangkap aparat gabungan. Petugas yang melakukan pengejaran belum mendapatkan titik terang keberadaan dua warga negara Rusia yang diperkirakan masih bersembunyi di Pulau Bali. Petugas gabungan yang melakukan penyarian menelenggi semua tempat yang diduga akan dikunjungi wisatawan asal Rusia. Seperti tempat juga yang telah dikunjungi Ekatadina, Trupkina, teman perempuan Andriko Valenka alias Ender Ayer, dua warga negara Rusia yang diburu petugas. Petugas juga mengecek salah satu penghinapan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Sementara sejumlah petugas imigrasi kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai Denpasar menjalin pemeriksaan terkait kaburnya buat interpol warga negara Rusia. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dukungan adanya unsur kelelaian petugas imigrasi. Tentunya mau kelelaian atau di sekajah itu ada tindakan nanti untuk petugas. Sebenarnya seperti apa? Itu tim nanti dari Kandul yang melakukan penyusunan, bukan kita. Nanti mungkin saya diikutkan dalam tim. WNR Rusia Andriko Valenka kabur dari kantor imigrasi kelas 1 Ngurah Rai seprosimitasi pemindahan kerutan detensi imigrasi atau Redenim Denpasar. Andriko Valenka juga bunuhkan interpol yang masuk dalam red notice yang sebelumnya menjalin hukuman di lapas kelas 2 kerobokan. Dari Bandung, Bali, Bagus Alin, Ainews melaporkan.